Halo Halo jadi hari ini kita akan membuat sop buah coconut delight buahnya sih terserah ya mau apa aja juga boleh disini aku supaya warna-warni jadi aku pakenya anggur warna merah untuk warna merahnya terus aku pakai nangka untuk warna kuningnya boleh kalau diganti mangga juga boleh ini aku pakai nutrijel puding susu yang rasa melon untuk warna hijaunya terus ada aku tambahin lagi puding susu rasa rasa strawberry terus ada buah leci kaleng nah ini pokoknya kalau untuk buah-buahnya itu terserah ya maunya apa pokoknya nah untuk sebuah coconut delight ini yang wajib ada itu ini tadi nih jadi susu yang coconut delight susu cair ya ini karena buahnya banyak jadi aku pakai yang besar yang hampir serib satu liter ya dan ini eh susu kental manis tapi ini kita pakai nya sedikit aja ya paling cuma 4 sendok oke nah ini satu bungkus puding susu melonnya ya kita masukkan eh kita tambahkan air 500 ml nah sudah kita tunggu sampai mendidih setelah itu kita dinginkan ya oke nah yang stroberi juga sama ya kita masukkan ke dalam panci ya lalu kita kasih air sebanyak 500 ml juga kita aduk-aduk sampai mendidih setelah itu kita dinginkan oke nah sekarang kita potong-potong dua anggurnya ya nggak usah terlalu kecil dipotong dua aja nah nangkanya juga dipotong-potong ya nggak usah terlalu kecil-kecil ya tapi jangan terbesaran kira-kira panjang panjang ini aja nih panjang panjang ini ya ya oke nah ini puding stroberinya ya kita potong potong-potong ya jangan terlalu kecil supaya dia masih ada rasa teksturnya nah kira-kira tipis tapi agak lebar seperti ini ya nah ini puding melonnya ya puding susu yang rasa melon sama kita potong-potong lebar-lebar seperti ini ya nah ini semua sudah dipotong-potong ya sekarang kita mulai meracik ini baci kalingannya kita masukin tapi ini nggak usah pakai airnya ya terus anggurnya nah ini nangkanya ya baru ini si pudingnya ya tuh bental manis kita kasih sedikit aja kayak 3 sendok makan ya oke oke nah setelah susunya sudah tercampur rata kita pindahkan ke wadahnya ya wadah sajinya ya nah nah ini triknya itu adalah susu coconut delightnya ini sudah saya masukin ke dalam kulkas semalam ya supaya dia lebih dingin tapi kalau mau ditambah es batu juga boleh oke nah sudah setelah itu kita siram susu coconut delightnya nah ya kalau kurang isinya kita tambah lagi nah kalau mau lebih dingin boleh juga ditambah es batu tapi sebenarnya lebih enak kalau apa susu coconut delightnya itu sudah didinginin semalaman jadi kita nggak perlu tambah es batu lagi oke mudah kan buatnya jumpa ya 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 Terima kasih telah menonton!